Dan Rasulullah SAW adalah kiai, surit rohan kita yang paling baik untuk dicontohi. Nabi SAW, teman-teman sekalian, waktu mau pergi haji dan umroh ke Mekah, beliau menunggangi untang dan jalan tiga hari ke Mekah. Bagaimana bisa ada orang di Indonesia yang mengaku, waliullah terbang ke Mekah, katanya sudah baru pulang umroh atau baru pulang haji. Tidak pakai pesawat. Dari mana ini? Nabi SAW tidak bisa. Nabi itu Isra' Mi'raj. Bisa naik burak, datang burak, membawanya bukan cuma ke Falestin, ke langit, menembus langit. Yang Allah mengatakan jaraknya 50 ribu tahun, ditembus oleh Nabi SAW. Tapi umroh, haji, beliau naik untang. Kalau memang anda bisa, Nabi SAW lebih pantas. Masa anda lebih hebat dari Nabi? Tidak mungkin itu. Yang lucunya lagi, mereka kadang-kadang di hari Jumat bilang, saya baru pulang sholat Jumat dari Mekah. Padahal itu masih waktu siang di Indonesia. Saudi mundur 4 jam, belum Jumat di sana. Ini luar biasa. Bahkan kasus terjadi ada seseorang di atas mereka yang buka pengajian. Mengatasamakan pengajian dan menggunakan tenaga jin untuk mengumpulkan orang-orang, menyampaikan supaya orang-orang itu terpengaruh. Dan mereka mengirim orang, kalau ada di antara pejabat-pejabat yang hadir, pernah ada satu jenderal. Kasusnya pergi haji, tertumpas sambal di baju ikhramnya. Kasus nyata terjadi di Jakarta. Kemudian pada saat itu, dia pulang. Lalu si dukun ini yang mengaku sebagai guru atau kiai, mengatasamakan agama. Semoga Allah berikan hidayah. Dia mengatakan, anda waktu di Arafah sempat tertumpas sambal di bajunya. Baju ikhramnya. Kata jenderalnya bagaimana anda bisa tahu. Dia bilang, saya juga hadir kok pada saat itu. Padahal dia ada syaitan yang menjadi khadam, membantu dia, yang melaporkan apa yang dia inginkan. Lalu diberikan tumbal. Orang-orang ini banyak tidak mengerti yang awam. Oh berarti hebat nih, benar-benar hadir di sana. Dia bilang, saya lihat anda, anda gak ada saya. Nah ini luar biasa.